Presenter dan komedian Vicky Prasetyo mengungkapkan isi hati tentang istrinya, Kalina Oktarani. Vicky belak-belakan mengaku terpaksa menikahi Kalina. Vicky mengungkapkan itu saat dihipnotis oleh Uyakuya. Ia mengatakan, sebenarnya kasihan dengan Kalina yang sudah tenang dengan kehidupannya sendiri. Namun tiba-tiba saja Kalina masuk ke kehidupannya. Hal itu membuat Vicky harus kerja siang malam untuk bisa memberi kehidupan yang layak bagi Kalina. Sebagaimana diketahui, Vicky Prasetyo dan Kalina melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 13 Maret lalu. Pernikahan baru seumur jago, tapi rumah tangga Vicky dan Kalina sudah berada di ujung tanduk. Kalina memilih keluar dari rumah setelah mendengar kabar ia akan diceraikan bulan depan. Kalina juga menegaskan dalam Instastory, setelah pergi dari rumah, ia sempat berkeinginan pulang ke rumah Vicky, tapi suami melarangnya. Kalina Oktarani pernah membeberkan perilaku Vicky Prasetyo setelah menikah dengannya. Kalina mengatakan, Vicky sangat manis dan romantis sebelum menikah. Namun, kini belangnya terlihat. Kalina mengatakan, melihat perilaku sang suami yang terkenal dengan kegenitannya, ia memang harus sabar. Bahkan, ia mengatakan, harus menerima kekurangan dari Vicky Prasetyo sebagai suaminya. Di lain sisi, Vicky justru menegaskan bahwa hubungannya dengan Kalina tak pernah ada masalah. Bahkan Vicky memperlihatkan sederatan catnya pada sang istri soal kabar Kalina keluar dari rumah. Ternyata, hubunganku dia mau menceraikan aku.